Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 26 Mei 2023 Berita utama, Kepala Daerah jadi penentu Dapil 5 DPRD Sulsel yang terdiri dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai akan diperebutkan oleh sejumlah kerabat para pemimpin daerah Deretan keluarga bupati dan wakil bupati didominasi oleh pendatang baru dengan keyakinan mampu mendulang suara melawan sejumlah pesaing lainnya, bahkan para petahana Berita selanjutnya, Maros Pangkep masuk UNESCO Global Geopar UNESCO telah menetapkan kawasan Geopar Maros Pangkep resmi menjadi UNESCO Global Geopar Geopar Maros Pangkep menjadi Global Geopar ke-8 di Indonesia Pencapaian ini tentunya menjadi pencapaian luar biasa setelah digaungkan menjadi prioritas pemerintah di tahun 2015 dan akhirnya menjadi geopar dunia di tahun 2023 Berita terakhir datang dari Ismi Sulsel, Paco Ekonomi Syariah lewat Mihrab Summit & Expo 2023 Ikatan Sodagar Muslim Indonesia Sulsel akan menggelar Makassal Halal Trade & Business Summit & Expo 2023 Juli mendatang Acara ini akan melibatkan berbagai negara di dunia dan akan menghadirkan tokoh-tokoh serta pejabat-pejabat dari berbagai negara Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat ber garbage Terima kasih telah menonton!